Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan berbeda saat ditanya Majelis Hakim dan Jaksa dalam persidangan untuk terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomorolen di Pengadilan Tipikor Rabu Siang. Prasetyo memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta. Kepada Majelis Hakim, Prasetyo menyebut mengajak Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik dan tiga anggota DPRD DKI lainnya yakni Muhammad Sanusi, Ong En Sang Haji, dan Selamat Nurdin untuk bertemu dengan Cermin Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan. Dalam pertemuan Desember 2015 tersebut, Prasetyo memperkenalkan Muhammad Taufik kepada Aguan sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah atau Balegda. Namun jawaban Prasetyo berbeda ketika pertanyaan serupa ditanyakan kembali oleh Jaksa Penuntut dari KPK. Dalam pejawabannya, Prasetyo memperkenalkan Muhammad Taufik kepada Aguan hanya sebagai seorang teman. Menanggapi jawaban Prasetyo, Jaksa Penuntut mengingatkan Ketua DPRD DKI itu agar memberikan jawaban yang konsisten, mengingat dirinya sudah disumpah sebagai saksi. Terima kasih telah menonton!